Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Lalu pawangnya kemudian keliling, minta supaya nggak turun, dan macam-macam. Atau orang yang berdoa. Mungkin kesayaman. Sepertinya ayah kepencetan. Baik. Yaitu orang-orang yang berdoa, tidak langsung kepada Allah, tetapi meminta melalui perantaraan. Perantaraan seseorang yang masih hirup atau yang sudah mati, atau melalui benda-benda yang dianggap keramat. Maka kalau ada orang Islam, meskipun dia orang yang ahli ibadah, tapi masih melakukan hal yang seperti itu, yaitu membuat perantara antara dirinya dengan Allah ketika berdoa, tidak langsung kepada Allah, tapi melalui seseorang dengan jalan yang batil, maka itu batal Islamnya. Nanti kita akan lihat dalil-dalilnya. Dan contoh itu di negara kita banyaknya luar biasa. Orang-orang yang percaya dengan pawang hujan, katanya yang bisa nurunkan hujan, pawang. Saya minta kepada pawang, tolong pawang turunkan hujan. Katanya yang bisa menghentingkan hujan, pawang. Tolong pawang hentikan hujan, biar jangan hujan. Supaya acaranya berjalan lancar. Datang ke kubur-kubur dan tertuhu, kubur-kubur ajangan, para wali, dan seterusnya. Lalu berdoa melalui ahli kubur yang sudah mati. Hal ini terjadi di negara kita. Bahkan melalui apa? Benda-benda keramat, jimat-jimat. Kalau sekarang banyak dikeramatkan. Keris-keris, jimat-jimat, pohon-pohon keramat. Benda-benda keramat. Lalu dikatakan benda-benda ini bisa membawa manfaat. Benda-benda ini bisa curang memberikan maborot. Sehingga apa? Dia takut dengan benda itu. Lalu memohon supaya benda itu tidak menyakitinya dan seterusnya. Yang seperti ini, saudara-saudara sekalian, betapa banyak terjadi di negara kita. Tanpa disadari oleh umat Islam awam yang tidak belajar ilmu akidah dengan baik. Rusak. Agar kita tidak sampai terjerumus ke itu, mari kita bahas. Dan mari kita tunjukkan. Kita sebutkan dan kita lihat dalil-dalilnya. Ketika kita berdoa, tidak boleh tidak kecolehannya satu. Kepada Allah. Jadi, orang yang batal Islamnya itu ini terkait dengan doa di sini. Jadi, dia berdoa tidak langsung kepada Allah. Tetapi membuat perantara antara dirinya dengan Allah. Datang ke kubur keramat, disebut, Wahai kulama, wahai kiai, wahai wali, tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Saya minta supaya anu-anu, tolong sampaikan. Jadi, minta melalui penghuni kubur. Atau melalui wali-wali yang masih hidup, yang dianggap keramat. Tolong saya minta supaya apa? Supaya Allah memberikan kepada saya, tolong melalui Anda. Karena Anda seorang wali. Padahal belum tentu dia seorang wali yang benar. Itu pun batil. Dan andai seorang hamba terus-menerus seperti itu, batal Islamnya. Karena Allah hanya meminta, berdoa itu hanya kepada Allah. Berdoa itu ibadah. Ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Surat 40, ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Wa ta'ala rabbukum ud'uni astajiblakum. Dan Allah, Rabbu berfirman, Berdoa lah kamu kepadaku. Niscaya akan aku ijabah. Niscaya aku perkenankan doa bagimu. Innaladzina yastakbiruna an'ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri an'ibadati dari berdoa kepadaku, yaitu menyembahku. Yaitu menyembah beribadah yang dimaksud doa. Karena doa adalah ibadah. Maka yang dimaksud, Innaladzina sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, Mereka menyombongkan diri an'ibadati dari ibadah kepadaku. Ibadah yang dimaksud adalah doa. Maksudnya, orang-orang yang sombong dalam berdoa, Tidak langsung minta kepada Allah. Tapi melalui perantara yang batil. Allah bahkan tidak pernah berdoa kepada Allah. Maka Allah ancam sayyad huluna jahannama da'khirin. Kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Dalam keadaan hinadina. Apa yang dimaksud ibadah tadi di sini? Ad-doa. Karena doa itu adalah ibadah. Silahkan untuk menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Huluhul Maram nomor hadis seribu lima ratus sembilan puluh empat. Dan sembilan puluh lima, dua hadis. Silahkan sekaligus dibaca, Ufti. Baik, bismillah. Dari Nu'man bin Bashir, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Selanjutnya, sedangkan dalam riwayat At-Tirmizi dari hadis Anas disebutkan, doa adalah otaknya ibadah. Nu'man bin Bashir menyampaikan dari Nabi, Ad-doa'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan Anas bin Malik menyampaikan dari Nabi SAW, Ad-doa'u muhul ibadah. Doa'u itu intisarinya ibadah. Doa'u itu pusatnya ibadah. Maknanya, ketika Anda ibadah, pusat dari ibadah itu doa. Ketika Anda beribadah, maka wajib berdoa. Maka doa'u itu hukumnya wajib. Dan itu ibadah. Lalu kepada siapa doa'u itu? Kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Maka orang yang berdoa kepada penghuni-penghuni kubur, melalui ajangan-ajangan, melalui benda-benda mati, melalui benda-benda keramat, lalu minta kekuatan, minta kebaikan, minta keutamaan. Batil! Karena dia berdoa kepada selain Allah. Surat 13, Surat Ar-Rakdu, ayat 14. Allah SWT berfirman, Lahu da'watul haqq. Hanya kepada Allah doa yang benar. Hanya Allah yang berhak memperkenankan doa. Selain Allah, tidak boleh kita berdoa kepada makhluk. Hanya kepada Allah. Lahu da'watul haqq. Hanya kepada Allah. Hanya milik Allah. Hanya bagi Allah. Yaitu doa yang benar. Seruan yang kita memohon kepada Allah. Dan yang mereka sembah, yang mereka berdoa, yang mereka menyeru, selain daripada Allah. Apa itu selain Allah? Semua selain Allah. Kubur-kubur, ajangan-ajangan, benda-benda mati, benda-benda keramat, jimat-jimat, yang mereka menganggap ini punya kekuatan. Seakan-akan sama seperti Allah punya kekuatan. Lalu dia minta kekuatan itu kepada benda-benda itu. Apa kata Allah? Jika dia meminta kepada benda selain Allah, la'yastajibunalahum bisyai'in. Maka mereka yang kamu berdoa kepadanya, selain daripada Allah, tidak akan dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Sedikitpun. Tidak ubahnya seperti apa orang yang berdoa kepada selain Allah. Ila kabasiti kafaihi ilal ma' Seperti seakan-akan seperti orang yang membuka kedua telapak tangannya, lalu dimasukkan ke dalam air. Liab lughofah. Saat itu dia haus, dan diangkat tangannya, supaya air itu sampai ke mulutnya. Maka air itu sekali-kali tidak akan pernah sampai ke mulutnya. Maka orang-orang yang ingkar kepada Allah, doanya itu sia-sia belaka. Bukan menambah kebaikan, menambah kesesatan. Apa maksud dari ayat ini, saudara sekalian? Baik, saya akan ceritakan secara ringkas. Saya akan ilustrasikan secara ringkas. Begini, Ketika kita berdoa kepada Allah, kita mengangkat tangan, memohon kepada Allah, memang yang berhak mengabulkan doa hanyalah Allah. Dan doa yang kita panjatkan hanya berhak dengan menyebut nama Allah. Hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Tapi ada orang-orang yang berdoa melalui benda-benda mati. Melalui orang-orang yang sudah mati. Melalui orang-orang yang dianggap wali, dianggap ajangan, dianggap apapun. Seakan-akan apa? Mereka bisa memberi. Maka Allah katakan, mereka yang kamu berdoa kepada selain Allah, batil. Mereka tidak berhak untuk diminta. Kalau tetap mereka diminta, tidak akan bisa memberi sedikitpun. Seperti orang kehausan, telapak tangannya dibuka, lalu tangannya dimasukkan ke dalam air, dan dia ingin air sampai ke mulutnya. Mungkinkah air sampai ke mulutnya ketika telapak tangannya dibuka? Tidak mungkin. Seperti itulah doa kepada selain Allah. Tidak mungkin diijabah. Sia-sia. Sesat. Maka Allah perintahkan supaya apa? Kita hanya berdoa hanya kepada Allah. Jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Karena kepada selain Allah kita meminta. Tidak pernah akan mampu mereka memberikan kepada kita manfaat. Tidak pula mampu menghilangkan mabarat. Surat Al-Israq. Surat 17. Ayat 56. Dan 57. Qulid'u'l-ladhina za'amtum min dunihi falayamlikuna kashfab burri ankum walatahwila katakanlah wahai Muhammad panggillah mereka serulah mereka yang kamu anggap ada Tuhan selain Allah ada yang bisa mengabulkan doa selain Allah mereka itu yang diminta tidak kuasa sedikitpun untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula mampu mengubahnya yaitu tidak mampu mengembalikan apapun mengalihkan bahaya sedikitpun tidak mereka yang diminta selain Allah siapapun yang mereka agung-agungkan kubur-kubur keramat wali-wali yang dikeramatkan benda-benda yang dikeramatkan tempat-tempat yang dikeramatkan yang lalu mereka berdoa menuju ke tempat-tempat itu maka orang-orang yang dikeramatkan yang telah mati itu tidak bisa mengabulkan apapun tidak bisa menghilangkan bahaya tidak pula bisa mengalihkan bahaya lalu bagaimana mereka tapi Ustadz mereka orang-orang alim mereka para orang-orang para wali mereka orang-orang yang taat dahulu ketika masih hidup mereka orang taat bagaimana setelah mati sudah jangankan kepada wali yang sudah mati kepada Nabi SAW yang telah wafat tidak pernah para sahabat berdoa minta melalui Nabi tapi zaman sekarang khususnya di negara kita betapa banyak omat Islam berdoa melalui wali-wali yang sudah mati di kuburnya dimuliakan kubur-kuburnya diagungkan kubur-kuburnya dihias dengan bermacam-macam lalu disiarahi setiap saat ketika minta melalui kubur-kubur tersebut apakah mereka kemudian bisa menolong? tidak bahkan andai mereka itu memang orang-orang alim Allah katakan ayat 57-nya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mentari jalan kepada Allah siapa diantara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan siapa yang diantara mereka mengharapkan hanya rahmatnya dan mereka pun takut kepada azab Allah inna azab rabbika kana mahzura sesungguhnya azab rabbu betul-betul sesuatu yang seharusnya kamu takuti azab Allah di akhirat harusnya lebih kamu takuti daripada bencana yang tertimpa di dunia ini jadi saudara ku seiman yang semoga dirahmati Allah jelas ayat ini bawasannya bawasannya ketika seseorang hamba berdoa kepada selain Allah batil padahal kemuas semua kepada Allah tunduk gak ada yang tidak tunduk kecuali hanya kepada Allah saudara sekalian silahkan Pak Irfan ditutup screen-nya saya buatkan sebuah ilustrasi kejadian-kejadian yang banyak terjadi di zaman sekarang orang datang kekuburnya ajangan kekuburnya para wali kekuburan keramat katanya ini habib anu-anu-anu dan seterusnya yang betapa banyak di negara kita mereka beralasan apa saya datang kesana ini kan orang alim saya tetap minta kepada Allah tetapi merantui perantaraan mereka ini para habaib orang-orang mulia ini orang-orang alim ini para wali ini orang-orang yang sangat dekat dengan Allah maka saya minta kepada Allah melalui dia tapi dia sudah mati sudah dikubur apakah bisa mendengar seruan kita? apakah bisa mendengar panggilan kita? tidak mungkin tapi itu terjadi menurut mereka saya doa melalui orang-orang yang sudah mati ini kuburannya orang soleh ini kuburannya keramat ini kuburannya orang-orang para wali orang-orang yang hebat orang-orang yang taat pertanyaan saya lebih taat dengan siapa dengan Rasulullah? lebih taat siapa dengan para sahabat? kalau ada berani mengatakan lebih taat dari sahabat keliru totan salah totan anda keliru apakah ada para sahabat setelah Rasul wafat berdoa melalui kuburannya Rasul? apakah ada sekarang orang-orang di Mekah diizinkan berdoa melalui kuburannya para sahabat didatangi lalu dimintai lalu kuburnya dihias dengan indah silahkan anda ketika ziarah ke keburan Rasul disini kuburnya makamnya Rasul sebelah sirinya kemudian makamnya Abu Bakar sebelah sininya makamnya Umar bin Khotob silahkan anda saat berdoa disitu diusir oleh askar beliau sudah wafat sudah tidak ada lagi kekuatan apa-apa tidak ada lagi kemuliaan ketika jasadnya dimintai sesuatu Ustadz jasadnya para nabi itu tetap utuh jasadnya utuh di sisi Allah tapi tetap kita berdoa harus kepada Allah tidak mungkin mereka akan mendengar doa kita tidak mungkin hanya kepada Allah karena semua mahluk sujud hanya kepada Allah termasuk orang-orang yang dianggap keramat kalau memang dia orang-orang yang mulia orang yang bertakwa mereka pun sujud kepada Allah kembali ke surat Ar-Raudu tadi surat 13 kita lihat ayat 15 dan hanya kepada Allah semuanya sujud baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi baik itu dengan kemohon sendiri secasar cukarela atau secara terpaksa bahkan bayang-bayang mereka pun ikut sujud pada waktu pagi dan petang dan Allah yang pantas untuk kita sujud kepadanya maka Allah tempat kita meminta Allah tempat kita bergantung Allah tempat kita memohon Allah satu-satunya zat yang layak kita berdoa yang berdoa kepada selain Allah batil yang meminta kepada selain Allah batil yang berdoa melalui kubur-kubur orang-orang yang dikeramatkan orang-orang yang dimuliakan semuanya sekali lagi batil saudara sekalian kenapa orang yang sudah mati dikubur gak bakal bisa mendengar ustad katanya orang yang taat itu kalau mati dia tetap hidup di sisi Allah hidupnya jasadnya tetap mati apakah mereka mendengar pembicaraan manusia tidak tapi katanya mendengar kata siapa Allah yang mengatakan orang-orang yang dikubur tidak bisa mendengar apapun yang kamu minta apapun yang kamu bicarakan maka yang kita minta harus mutlak kepada Allah lihat surat 27 surat 6 ayat 80 kalau ada yang mengatakan orang-orang yang dikubur itu bisa mendengar mereka sudah mati tapi kan hidup hidup di sisi Allah coba perhatikan sungguh engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati mendengar dan tidak pula menjadikan orang-orang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling kebelakang Allah yang menyatakan orang yang mati tidak akan bisa mendengar ada pun yang dimaksud Allah katakan orang yang taat kepada Allah orang-orang alim yang dia mati tapi sesungguhnya tetap hidup yang dimaksud hidup bukan hidup sebagaimana hidupnya kita di dunia bisa berbicara bisa mendengar bisa segalanya maksudnya adalah hidup amal ibadahnya hidup namanya hidup ketaatannya hidup pahalanya ada di sisi Allah jasadnya tetap mati meskipun dia orang mulia gak bisa mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika kita ajak bicara di kuburannya Nabi tidak bisa mendengar bahkan Nabi pun ketika berbicara dengan penghudi kubur kata Allah hai Muhammad engkau tidak akan mampu menjadikan orang yang sudah ada di kubur bisa mendengar panggilanmu Allah yang menyatakan seperti itu apakah kita tidak percaya apakah kita tidak percaya Allah yang menyatakan itu lalu bagaimana kalau Allah sudah mengatakan mereka tidak mendengar lalu kita katakan dia mendengar lihat kembali surat fatir surat 35 ayat ke-22 surat 35 ayat ke-22 dan tidak sama antara orang hidup dengan orang mati tadi dikatakan di surat yang sebelumnya yaitu surat surat ke-27 ayat 80 orang yang sudah berbelang kebaling kebelakang tidak bakal dengar tidak bakal dengar maka dikatakan di sini Allah yang akan memberikan pendengaran kepada siapa yang Allah kehendaki perhatikan ujung ayatnya saudara sekalian Allah yang mengklaim hai Muhammad engkau bicara kepada penghuni kubur gak mungkin penghuni kubur bisa mendengar lalu bagaimana dengan kita datang ke kubur-kubur kiai ajangan wali tolong sampaikan hajat saya saya ingin usaha saya sukses tolong mintakan kepada Allah biar Allah kabulkan doa saya kok melalui orang mati melalui kuburan batal islamnya batal islamnya kalau ada orang kemudian mengatakan ustaz kan tadi dikatakan bahwasannya orang yang alim itu dia sesungguhnya tetap hidup sekali lagi saya katakan yang dimaksud mereka itu hidup hidup di sisi Allah bukan hidup seperti hidupnya kita sekarang surat Ali Imran 169 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa la ya'sabanna alladhina kutilu fisa bilillahi amwata janganlah mereka mengira bahwasannya orang-orang yang telah mati di jalan Allah mereka telah mati jangan jangan bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka maaf dimana hidupnya di sisi Allah maka kalimat walatah sabanna alladhina kutilu fisa bilillahi amwata jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur mati di jalan Allah mereka telah mati jangan kamu mengira maksudnya mereka tetap mati jasadnya tapi pahalanya gak pernah mati namanya gak pernah mati ketaatannya gak pernah mati pahalanya gak pernah mati tetap hidup di sisi Allah mendapat apa yurzakun mereka dapat rizki apa itu rizkinya ampunan pahala melimpah ruah tapi jasadnya tetap mati orang nabi pun jasadnya tetap mati kok gak bisa mendengar apabila kita menyeru lalu bagaimana selain nabi yang sekarang banyak orang mengatakan para ulama para ajangan para kiai para wali itu orang-orang alim orang yang punya karomah bla 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 batil saudara sekalian ayat-ayat ini sangat jelas maka kemana kita berdoa kemana kita meminta hanya kepada Allah kalau ada orang mengatakan ustaz saya doanya tetap minta kepada Allah tapi melalui orang yang ada dikubur karena mereka orang alim demi Allah sekiranya orang alim yang dikubur itu bisa dihidupkan kembali mereka pun sesungguhnya tidak ingin kita berdoa melalui mereka mereka pun sesungguhnya takut kepada Allah mereka juga pengen mendekatkan diri kepada Allah bukan diminta untuk supaya menyampaikan kepada Allah maka alasan mereka biar lebih dekat dengan Allah biar supaya lebih gampang dikabulkan alasan alasan itu adalah batil lihat surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ketiga surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ketiga ingatlah ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni harus bersih dari segala bentuk kesirikan kebatilan kekotoran akidat ikhlas hanya kepada Allah kita memohon kita meminta kita berdoa dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah orang-orang yang meminta kepada Allah tetapi melalui kepada mahluk-mahluk yang tadi yang sudah dikubur yang sudah mati lalu dia menyeru kepadanya maka dikatakan dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah yaitu kepada benda-benda tadi orang-orang yang sudah mati yang dianggap mulia keramat dan seterusnya mereka dikatakan apa orang yang meminta kepada orang yang sudah mati melalui ajangan tadi melalui kubur-kubur keramat tadi mereka kemudian membela diri loh kami meminta melalui penghuni kubur ini karena penghuni kubur orang alim justru saya berdoa melalui mereka supaya lebih dekat lagi dengan Allah supaya Allah mengabulkan supaya saya bisa mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat melalui orang ini nanti doanya terkabul itu alasan mereka subhanallah Allah cuma tegaskan apa kata Allah nanti sungguh Allah akan memberi keputusan diantara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang pendusta dan orang yang sangat ingkar saudara sekalian dari rangkaian ayat-ayat yang kita uraikan ini tadi kita awali dari beberapa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasannya kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah sudah kita uraikan surat 40 ayat 60 surat 13 ayat 14 dan 15 surat 17 kemudian tadi kita sudah baca pula ayat yang ke 35 ayat yang 56 ayat 57 baru saja kita baca pula yaitu surat Az-Zumar tadi bahwasannya mereka tidak bisa mendengar di surat 27 ayat 80 diperkuat lagi surat Fatir ayat ke 22 lalu di surat tadi barusan kita baca surat 39 ayat ketiga mereka tidak bisa memberikan apa-apa mereka suman mengatakan supaya dekat dengan Allah tidak mungkin bisa dekat dengan Allah melalui orang mati tidak mungkin mereka tidak mendengar apa-apa mereka tidak bisa memberi apa-apa Allah yang telah memberikan semuanya maka Allah beritahkan apabila kita berdoa berdoalah kepada Allah apabila meminta mintalah kepada Allah apabila minta perlindungan mintalah pertolongan dan perlindungan kepada Allah lihat wasiat Nabi kepada seorang laki-laki yang masih muda ketika itu namanya Abdullah bin Abbas apa pesan Nabi wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas silahkan ibu buka buluhun marong 1518 Bismillahirrahmanirrahim dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu dia berkata pada suatu hari aku pernah diboncengkan di belakang Nabi sallallahu dan beliau bersabda wahai anak kecil jagalah agama Allah niscaya dia akan menjagamu jagalah agama Allah niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu apabila kamu meminta mintalah kepada Allah dan apabila kamu meminta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah ini anak masih muda belum sampai usia balik sudah kasih dasyat akidah siapa dia Abdullah bin Abbas kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wa sallam mayauman pada suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wa sallam kemudian Rasulullah bersabda ya hulam hai anak muda hai anak kecil ihfadillah jagalah Allah ya fadka Allah nanti akan menjaga kamu ihfadillah jagalah Allah kamu akan selalu mendapati Allah akan ada di hadapanmu Allah yang akan menolong dan membelamu dan menolongmu maka jika kamu meminta minta sama Allah jika kamu minta pertolongan mintalah tolong kepada Allah maksudnya apa kalau berdoa hanya kepada Allah jangan kepada makhluk kalau meminta sesuatu kepada makhluk yang masih hidup silahkan tapi kalau berdoa kok mintanya kepada yang sudah mati batil Allah sudah kasih wasiat seperti ini yang banyak umat islam zaman sekarang orang-orang yang sudah mati dikubur tadi gara-gara dianggap keramat ini para wali ini adalah orang-orang yang luar biasa orang yang punya karomah didatangi kubur-kuburnya lalu diminta kepada mereka atau datang ke orang yang masih hidup yang tidak paham ilmu agama diminta sesuatu yang harusnya hanya Allah yang kita minta contoh tadi saya katakan pawang hujan supaya hujan datang minta sama pawang bisa apa sih pawang hujan supaya tidak hujan terus biar terang datang lagi ke pawang wahai pawang tolong biar jangan hujan lagi tolong turun berhentikan hujan bagaimana mungkin Nabi sallallahu alasalam ketika beliau masih hidup tidak bisa kecuali beliau minta kepada siapa beliau minta kepada Allah maka beliau telah dan yang terbaik yang apabila meminta sesuatu tidak pernah meminta kecuali hanya kepada Allah di saat Nabi masih hidup para sahabat apabila terjadi kekeringan minta supaya apa sholat istisqo Nabi yang memimpin Nabi yang jadi iman Nabi yang berdoa Allah turunkan hujan bahkan terkadang tanpa sholat istisqo suatu ketika suatu ketika Rasul sedang khutbah Jum'ah coba ukti baca dulu hadisnya 541 buluhul marom 541 buluhul marom Bismillah dari Anas radio luhu anhu bahwasannya ada seorang laki-laki yang masuk masjid pada hari Jum'at sedangkan waktu itu Nabi salallahu sedang sedang berdiri memberikan khutbah lalu orang itu berkata Wahai Rasulullah harta benda telah binasa jalan-jalan penyambung hidup terputus maka berdoalah kepada Allah agar dia memberikan hujan kepada kita beliau pun kemudian mengangkat kedua tangannya sambil berdoa Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami Ya Allah turunkanlah hujan kepada kami lalu dia meneruskan hadis yang di dalamnya disebutkan tentang doa minta dihentikan dari hujan subhanallah apakah kemudian Nabi salallahu alaihi salam bisa menghentikan hujan bisa menurunkan hujan enggak minta ke siapa kepada Allah apa zaman sekarang yang diminta pawang siapa dia ilmu agama aja gak tahu lo kok dimintai supaya turun hujan lo kok dimintai supaya hujan berhenti mungkin maaf-maaf ini saya yakin kita ketawa pernah terjadi suatu ketika beberapa tahun lalu kodal Allah saya pun dikirimkan oleh jamaah tentang ini lalu bertanya ustad apa hukumnya ini ya saya katakan haram jelas ini sebuah kesirikan besar apa itu ada acara yang begitu fenomenal acara dunia acara balapan motor di suatu tempat lalu hujan terus-terus dan turun lalu dipanggil pawang keliling pawangnya berhenti hujan gak berhenti juga orang perempuan yang gak ngerti apa-apa lalu dikatakan ini pawang hujan bisa menghentikan hujan Allah yang menghentikan bisa menurunkan hujan Allah yang menurunkan bahkan orang itu pun ngawur kalau ngomong tapi kenapa bisa coba bayangkan dunia ketawa ini aneh orang Indonesia ini ngapain seperti itu maka jadi guyonan akhirnya kan dihinakan direndahkan kok seperti ini umat islam di Indonesia coba perhatikan ini saat nabi masih hidup sahabat minta kepada siapa kepada Allah tetapi melalui perantaraan nabi Anas bin Malik bercerita ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid pada hari jum'ah saat itu Rasul sedang khutbah jum'ah dipotong oleh laki-laki tersebut lalu berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah halakal amwal telah binasa harta telah putus jalan-jalan kering sudah berbulan-bulan ya Rasulullah banyak binatang mati air kekeringan tanaman-tanaman mati kami susah hidup harta-harta musnah tolong anda berdoa kepada Allah agar engkau berdoa minta supaya Allah turunkan hujan agar Allah hujankan kami Rasul cuma langsung mengangkat tangan berhenti dari khutbahnya lalu diangkat kedua tangannya lalu berdoa Allahumma aghizna Allahumma aghizna Allahumma aghizna sampai tiga kali kemudian Rasulullah kemudian kearahkan tangannya Allahumma aghizna aghizna ya Allah hujanilah kami hujan turun atas izin Allah apakah seketika tiba-tiba langsung turun hujan tidak tetap melalui proses meskipun prosesnya sangat singkat hadis ini mutafak puna ini dalam lafat imam muslim diceritakan agak panjang uhti coba secara lafat lengkapnya baca 851 sokhih muslim bismillah doa dan hutbah minta hujan dari Anas bin Malik radiyallahu anhu katanya pada suatu hari di hari Jumat seorang laki-laki masuk ke masjid dari sebuah pintu di sebelah Darul Qadar orang itu langsung berhadapan dengan Rasulullah yang sedang berkhutbah lalu dia berkata Ya Rasulullah telah musnah segala harta benda dan penghidupan menjadi sulit karena itu mohonlah kepada Allah semoga dia menurunkan hujan bagi kita Rasulullah salallahu alaihi wasalam mengangkat kedua tangannya lalu beliau mendoa Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna kata Anas demi Allah ketika itu tidak sedikit juga terlihat oleh kami awan atau mendung di langit atau di sekitar antara tempat kami dengan penggunungan selain rumah-rumah dan perkampungan tetapi tidak berapa lama kemudian kelihatanlah awan tebal muncul dari balik gunung bagaikan perisai ketika awan itu sampai di tengah langit dia berkembang luas dan kemudianlah turun hujan kata Anas selanjutnya demi Allah semenjak itu kami tidak melihat matahari selama seminggu jumat berikutnya seorang laki-laki masuk pula ke masjid dari pintu yang sama dan langsung menuju kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam yang sedang berhutbah laki-laki itu berkata setelah musnah segala harta benda dan terputus semua jalan perhubungan karena itu mohonlah kepada Allah semoga dia berkenan menghentikan hujan turun di atas kita Rasulullah mengangkat kedua tangannya lalu beliau mendoa Allahumma haulana wala alaina Allahumma ala akami wazhi robi wabudhunil awadiati wamanabiti shishajari maka redahlah hujan dan semenjak itu kami dapat keluar dan berjalan di bawah cahaya matahari tanya syuraik apakah laki-laki itu orang yang menghadap Rasulullah sallallahu pada hari jumat yang lalu juga jawab jawab anas itu aku tidak tangguh subhanallah ini riwayat lengkapnya saudara sekalian coba perhatikan ini kekeringan berbulan-bulan di Madinah Rasul ketika terjadi terik di hari jumat sedang khutbah jumat dalam masjid tadi seorang laki-laki ternyata masuk dari sebuah pintu dari Darul Qura dari Darul Qada Ya Rasulullah telah putus binah binasa jalan telah terputus jalan telah binasa harta Ya Rasulullah kekeringan dimana-mana tolong berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan cuma tiga kali doa Rasulullah Allahumma aghizna Allahumma aghizna Allahumma aghizna diangkat tangan beliau tinggi-tinggi lalu disyaratkan Ya Allah turunkan hujan Ya Allah turunkan hujan Ya Allah turunkan hujan apa kata Anas bin Malik Anas bin Malik bercerita Demi Allah saat laki-laki itu minta supaya diturunkan hujan kepada Rasulullah berdoa kepada Allah dan Rasulullah berdoa saat itu tidak ada awan sedikitpun tidak ada mendung sedikitpun diatas langit di sekitar tempat kami dan pegunungan sekitar Madinah apa yang terjadi tidak lama kemudian setelah itu kemudian apa yang terjadi setumpuk awan bergerak terus sampai ke tengah langit lalu berhenti di atas Madinah berkembang luas lalu turun hujan sampai Rasulullah Anas bin Malik mengatakan apa Wallahi demi Allah demi Allah sejak saat itu kami tidak lihat matahari selama satu pekan itu kami tidak lihat matahari hujan terus kadang lebat kadang rintik-rintik akhirnya matahari tidak pernah kelihatan maka sampai ke Jumat berikutnya di saat hujan Rasul tetap mengadakan sholat Jumat Rasul tetap berkhutbah sahabat tetap mendengarkan khutbahnya apa yang terjadi di saat hujan-hujan sedang khutbah Jumat kemudian ada seorang laki-laki yang masuk dari pintu yang lain yang sama kemudian Rasul sedang berkhutbah lalu laki-laki itu berkata sama seperti yang telah lalu perkataannya apa kemudian kata laki-laki tersebut ya Rasulullah wahai Rasulullah halakatil amwal telah binasa harta wangkota'ati subul telah rusak jalan-jalan perhubungan yang tidak bisa lagi dihubungkan dan telah gelap hujan sepama sepekan fad'u'ullah yumsikha'anna tolong ya Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah menahan hujan dari kami supaya jangan hujan lagi Rasulullah s.a.w. cuma mendoa dengan singkat apa yang diminta Rasul Allahumma hawlana wala'alaina Allahumma alal akam wadzirab wabhupunil awdiyah wamanabiti syajarah ya Allah tolong turunkan hujan ya Allah turunkan ya Allah jangan tepat di atas kami di lembah-lembah di hutan-hutan di sana yang ada pohon-pohonan di atas sungai-sungai di tempat-tempat yang butuh air di danau-danau maka seketika itu pula awan kemudian apa namanya hujan berhenti awan kemudian hilang dan terang benderang kembali apa yang kita bisa petik dari sini coba para sahabat tetap minta kepada Rasulullah s.a.w. ketika Rasul masih hidup di jamar Umar bin Khotob pernah terjadi kekeringan yang panjang hampir selama satu tahun lebih gak ada hujan sama sekali akhirnya kekeringan dan saat itu Rasulullah s.a.w. sudah wafat apakah Umar bin Khotob meminta bantuan kepada Rasul yang ada di kubur ya Rasul tolong berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan hujan datangi kuburannya Rasul sebagaimana orang-orang yang zaman sekarang mendatangi kuburan-kuburan keramat warah wali para ajangan dan seterusnya apakah Umar begitu tidak sebab tahu itu batil rusak akidahnya rusak batal Islamnya karena menganggap ada yang bisa memberi selain daripada Allah ada yang punya kekuatan selain daripada Allah padahal di zaman ketika Nabi s.a.w. telah wafat dan kuburnya jelas tepat di rumahnya Aisyah di kamarnya Aisyah yang tidak diperindah dengan apapun apakah Umar bin Khotob dan sahabat datang ke kubur Rasul lalu berdoa tawasul dengan jasadnya Rasul enggak lalu apa yang terjadi Uhti baca kembali di hadis buluhul marom 542 Bismillah darinya Anas bahwasannya Umar apabila orang-orang ditimpa kemarau ia memohon hujan kepada Allah dengan perantara Abbas bin Abdul Muttalib dia berdoa Ya Allah sesungguhnya kami dahulu memohon hujan kepadamu dengan perantara Nabi kami lalu engkau beri kami hujan dan sekarang kami bertawasul kepadamu dengan paman Nabi kami maka berilah kami hujan lalu diturunkan hujan kepada mereka apa artinya ini tidak ada sahabat itu tawasul berdoa melalui orang yang sudah mati padahal Nabi orang yang paling mulia dari seluruh makhluk di muka bumi orang yang paling taat dari seluruh orang yang taat di muka bumi orang yang paling benar di antara orang yang benar di muka bumi apakah sahabat ketika Rasul telah wafat lalu meminta melalui kuburnya Rasul tidak coba perhatikan Umar bin Khattab Anas bin Malik bercerita ketika menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar dia berkatakan apabila ditimpa kemarau yang panjang maka ia mohon hujan kepada Allah berdoa kepada Allah tapi Abu Bakar tidak langsung minta tawassul melalui pamannya Rasul Abbas bin Abdul Muttalib yang masih hidup karena memiliki hubungan kedekatan dengan Nabi beliau ada pamannya apa kata Umar Allahumma wahai Allah inna kunna nas tas ilaika bin nabi yina fat tas yina ya Allah ketika terjadi musim kemarau dan disaat Nabi kami masih hidup maka kami bertawassul ketika berdoa kepada Anda melalui Nabi kami yang masih hidup maka Allah turunkan hujan engkau turunkan hujan melalui doa Nabi kami berdoa 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 kepada Allah maka Abbas berdoa kepada Allah dan Allah turunkan hujan fayus tauna rahul bukhari hadis sahih imam bukhari apa yang kita bisa petik dari hadis hadis ini saudara sekalian jangan pernah berdoa kepada orang yang sudah mati siapapun dia mau dikatakan orang alim mau dikatakan para habib para ulama para kiai para wali para ajangan dia orang alim lalu anda doa kepada Allah melalui mereka yang sudah mati yang sudah ada dikubur batil apa yang terjadi di negara kita kubur kubur keramat diagung agungkan dimuliakan bahkan disitu ditunggu oleh kuncen kuncen diperindah kubur kubur itu lalu apa yang terjadi orang orang yang datang kemudian dimintai sumbangan makin gede sumbangannya nanti doanya makin makbul mereka pada berdoa melalui para penghuni kubur yang sudah mati yang Allah katakan tadi di surat 27 ayat 80 di surat 35 ayat 22 engkau tidak akan mampu menjadikan orang yang sudah dikubur mendengar seruanmu mendengar panggilanmu inilah saudara sekalian pembatal Islam orang yang membuat perantara dirinya dengan Allah ketika berdoa kepada Allah tidak langsung kepada Allah tapi melalui seseorang kalau orang itu masih hidup orang itu orang alim orang itu orang taat boleh kita tawassul karena Allah pun perbolehkan dengan sungguh-sungguh tawassul Pak Ustadz Pak Kiai Pak Ulama apapun namanya tolong doakan kami agar kami diberikan ketenangan tolong doakan keluarga kami agar keluarga kami sakit anak kami sedang sakit tolong doakan supaya Allah sembuhkan doa sakitnya anakku lalu Ustadz itu mendoakan tanpa sepengetahuan boleh diketahui orang yang minta doa boleh yang penting dia ikhlas berdoa ini ini tawassul yang sahih benar sebab orang yang bersangkutan yang diminta masih hidup yang terjadi bagaimana ada kuburan-kuburan keramat diperebutkan tanahnya katanya ini mengandung keramat kuburan-kuburannya para wali didatangi dikunjungi tidak pernah sepi mesjid tidak pernah anda kunjungi kuburan dikunjungi rutin tiap bulan ada ini kenapa karena tidak berilmu jadi beragama tanpa ilmu yang ada malah rusak batal islamnya batal islamnya meskipun mereka sebaik apapun nama libadahnya kenapa karena dia berdoanya bukan lagi kepada Allah langsung tapi melalui perantara yang perantara itu telah musnah mati sudah tidak bisa mendengar lagi bahkan lebih hebat lagi zaman sekarang ada orang-orang yang menyembah dengan keris-keris senjata-senjata gamelan-gamelan beduk dan macem-macem dianggap punya keramat dianggap punya kekuatan dianggap punya magis dan bermacam-macem bukankah itu terjadi di negara kita bukankah kita lihat langsung dengan mata kepala kita na'udhu bila semoga kita tidak ikut yang termasuk mengerjakan itu ingat saudara sekalian jangankan manusia biasa kiai ajangan para wali atau siapapun rosul orang paling mulia tidak pernah merasa dirinya hebat tidak merasa dirinya kuat bahkan rosul sadar beliau itu manusia biasa yang tidak bisa memberi manfaat tidak bisa memberi mawab ada pun ketika dia berdoa mintanya kepada Allah atas permintaan sahabat Nabi masih hidup Nabi pun mengatakan kepada umatnya bahwasannya bahwasannya Nabi itu tidak punya kekuatan apapun Allah perintahkan hey Muhammad katakan kepada umatmu khawatir nanti umatnya mengagungan rosul terlalu berlebih seakan-akan rosul punya kekuatan seakan rosul-rosul bisa mengabulkan doa dan seterusnya coba perhatikan ayatnya yakni surat al-a'raf surat 7 ayat 188 katakanlah katakanlah hai Muhammad aku tidak kuasa mendatangkan manfaat sedikitpun aku pun tidak pula mampu menolak madorot sedikitpun bagiku Nabi mengatakan ini aku gak bisa memberi manfaat aku gak bisa memberi madorot meskipun untuk diriku segerikit kecuali apa yang dikehendaki Allah walau kuntu a'lamul ghaib seandainya aku mengetahui yang ghaib lastakthartu minal khair wama masani su niscaya aku akan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan pernah ditimpa bahaya in in an an in la nadhirun wabashirun li kawmi yukminun aku ini hanyalah pemberi peringatan aku ini hanyalah pembawa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman bukankah ayat ini sangat jelas dan tegas nabi saja tidak punya kekuatan apa-apa kecuali atas izin Allah meskipun beliau masih hidup tapi beliau memang diberikan kemuliaan oleh Allah beliau diberikan mujizat oleh Allah karena memang Allah yang menghendaki tapi secara manusia nabi dengan kita sama manusia biasa yang gak punya kekuatan apapun kecuali atas izin Allah gak bisa memberi manfaat gak bisa menimpakan madorot lalu bagaimana orang-orang islam zaman sekarang yang kemudian mengeluh-uluhkan seseorang seakan-akan orang itu bisa menjadikan seseorang jabahaya celaka atau memberi manfaat padahal nabi bukun dia nabi sendiri mengatakan gak bisa begitu maka seyugianya kita seorang musim mari kita rujuk kembali semuanya kepada dalil berdoa kepada Allah mintalah kepada Allah kita itu lemah kita gak punya apa-apa Allah yang punya kekuatan segala-galanya maka tidak pantas seorang hamba meminta kekuatan kepada selain Allah meminta bantuan melalui mahluk yang lemah apalagi yang sudah mati jangan jangan pernah kita berbuat demikian semoga Allah kokohkan akidah kita Allah kuatkan iman dan takwa kita dan semoga kita termasuk orang-orang yang hanya berdoa meminta kepada Allah karena lahu da'atul hanya kita bersihkan segala-galanya di kekotoran inilah saudara sekalian yaitu pembatal keisaman yang kedua apa itu orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah yaitu orang-orang yang berdoa tidak langsung kepada Allah tapi melalui benda-benda mati orang-orang yang dikeramatkan yang diagung-agungkan yang disucikan yang dikatakan para wali ajangan dan yang lainnya atau berdoa kepada orang-orang yang tidak pantas kita meminta doa kemelalunya kalau itu dilakukan berarti Anda membatalkan keisaman Anda karena Anda tidak lagi bergantung kepada Allah tapi bergantung kepada mahluk padahal kita sudah mengatakan di surat Al-Fatihah yang tiap hari kita baca dalam sholat kita iya ka na'budu wa iya ka nasta'in hanya kepadamu ya Allah aku menyembah aku beribadah sungguh-sungguhnya kepadamu dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan wallahu aklam demikian saudaruku seiman para jamaah sekalian yang semoga dirahmat ya Allah para jamaah kajian keluarga Jakusuma dimanapun yang ikut berada yang bergabung dengan kajian kita pada sore hari ini inilah yang kita urekan pembatal keislaman yang kedua insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang lain dengan pembatal keislaman yang ketiga apa itu membenarkan perbuatan syirik dan membenarkan perbuatan kafir tidak berbuat apapun terhadap kesyirikan dan kekafiran bahkan menoleransi gak apa-apa benar perbuatan itu silahkan kalau kamu percaya lakukan saja maka kalau anda melakukan ini batal islamnya kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang Wallahu'ala kami serahkan kepada admin silahkan kita lanjutkan dengan sesi tanya-tanya jawab baik Alhamdulillah Jazakul Alhamdulillah atas kajiannya pada sore hari ini dari 10 pembatal keislaman kita telah membahas yang kedua yaitu memohon doa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita sudah ada beberapa pertanyaan masuk saya mulai dengan pertanyaan pertama ada dua pertanyaan saya coba gabungkan pertanyaan pertamanya Pak Ustad berarti kita tidak perlu ke kuburan kerabat seperti kuburan orang tua dan mendoakan mereka di kuburan ya Ustad itu pertama yang kedua Pak Ustad apakah tetap diperbolehkan kita hanya ke makam kerabat seperti kuburan anak atau kuburan ibu tanpa ada maksud apa-apa banyak Pak Ustad cukup dua dulu ya itu dua pertanyaan yang digabungkan Pak Ustad saudara ku siiman yang semoga dikhidmat Allah kalau perkatanya tidak perlu kita ziarah kubur tidak perlu mendatangi siapa bilang perlu tetapi ketika kita ziarah kubur bukan meminta kepada kuburan bukan meminta kepada kuburan lalu apa yang kita lakukan berdoa dan itu diperintah Rasul diperbolehkan yang gak boleh itulah datang ke kubur berdoa kepada Allah memintanya melalui penghuni kubur nah ini yang tidak boleh lalu berbicara dengan penghuni kubur gak boleh yang tadi ayatnya sudah jelas di surat 27 ayat 80 orang yang mati tidak bakal bisa mendengar dan di surat berapa tadi 35 surat fatir ayat 32 gak mungkin ada orang mati bisa mendengar panggilan kita ada pun ziarah kubur coba lihat 610 buluhun maron dari Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami dia berkata bahwasannya Rasulullah bersabda dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur maka sekarang ziarah hilah karena hal itu akan mengingatkan kepada akhirat satu hadis berikutnya ukti selanjutnya sedangkan Ibnu Majah menambahkan dari hadis Ibnu Mas'ud dan akan menjadikan zuhud terhadap kehidupan dunia justru kita ziarah kubur kita lebih mementingkan akhirat kebanyakan orang ziarah kubur ke tempat tertentu keulama keajangan kekiyai atau ke tempat haparah wali jauh-jauh ke kuburannya wali hanya untuk minta dunia keliru total kalau sudah seperti itu maka Nabi S.A.W. mengatakan dari Buraidah dahulu kamu pernah melarang kamu ziarah kubur karena banyak orang ziarah kubur meratapi menyesali menangis benaung-raung ada pun sekarang boleh kamu ziarahi apa tujuannya ziarah kubur kamu ziarah kubur itu mengingatkan dirimu akan akhirat bahwa kamu juga akan mati sekarang ziarahi lalu di hadis berikutnya apa dengan kamu ziarah kubur kamu bisa zuhud dengan dunia maksudnya justru dengan ziarah kubur tidak terlalu cinta dunia bukan malah minta dunia kebalik zaman sekarang maka cukup bagi anda ziarahi saudara anda temen anda hande tolan anda bahkan ziarah ke kubur meskipun kita tidak pernah tahu kuburan itu kuburan siapa asal tujuan kita ziarah kubur adalah mengingat kematian diri kita dan mendoakan ahli kubur bukan meminta melalui penghuni kubur silahkan ukti lihat Rasul ketika orang ziarah kubur diajarkan doanya bagaimana doanya 620 ukti dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya radeolohuan dia berkata Rasulullah sallallahu sallam mengajarkan kepada mereka para sahabat apabila keluar mendatangi kuburan agar mengucapkan semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai penghuni kubur dari kalangan kaum mukminin serta muslimin dan kami insyaallah akan menyusul kalian saya memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kamu sekalian banyak sekali umat islam ziarah kubur hampir tidak pernah tahu doa ini bahkan mungkin sama sekali tidak membaca doa ini yang ada minta kepada penghuni kubur ini yang batil islamnya rusak harusnya saat kita ziarah kubur yang itu kawasan yang tercampur yang kita tidak tahu imannya benar atau tidak setelah sampai di kawasan kubur ini doanya pertama masuk di kawasan kubur anda parkir mobil di kawasan kubur lihat kuburan yang banyak anda berdoa dengan doa ini assalamuala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin selamat sejahtera tercurah atas kalian wahai para penghuni penghuni kubur dari kalangan muslimin dari kalangan mu'minin wa inna insyaallah hu ta'ala bikum lahikun kami pun insyaallah akan menyusul kamu suatu ketika nanti saya juga akan masuk ke kuburan kami mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kamu wahai para penghuni kubur semoga keselamatan selalu tercurah atas kalian sudah cukup begitu duduk di depan makam yang sudah kita kenal apa doa kita begitu tahu disitu kuburan yang kita akan ziarahi dan jelas kuburan siapa dia mungkin orang tua kita sahabat kita pasangan kita anak kita kerabat kita maka doanya uhti 621 nya dari Ibn Abbas dia berkata Rasulullah pernah melewati kuburan Madinah beliau menghadapkan wajahnya kepada mereka sambil mengucapkan semoga keselamatan dilimpahkan kepada kalian wahai ahli kubur semoga Allah mengampuni kami dan kalian kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian inilah bukti bahwasannya kita ziarah kubur mengingat kita kematian kita pun nanti nyusul kalau tadi kawasan kuburan yang kita tidak tahu penghuninya apakah imannya benar atau tidak doanya yang pertama tadi Assalamualaikum ya ahladiyar minal mu'minin wal muslimin dari kalangan mu'min dan muslim kita doakan khusus tapi kalau kuburan itu sudah jelas orang islam kerabat kita orang tua kita yang jelas mereka islam cukup dengan doa ini Assalamualaikum ya ahlal kubur selamat kesejahteraan atas penghuni kubur kami mohon ampunan kepada Allah untuk kami yang sekarang sedang ziarahi kamu dan untuk kamu semoga Allah ampuni dosa-dosamu aku telah mendahului kamu kami nanti akan nyusul kamu sudah tidak ada doa lagi yang lain boleh tidak nambahin seperti doa menyelakkan jenazah boleh sampai disitu sudah berpaling tidak perlu dibersih-bersih disapu-sapu disiramin bunga dan seterusnya tidak penting yang penting mendoakan dan mengingatkan diri ini yang sahih wallahu a'lam demikian silahkan berikutnya baik simple singkat jelas hanya datang ke sini mengingatkan kita bahwa kita nanti akan mati bukan malah kita minta melalui penghuni kubur sebagaimana kebanyakan umat islam di negara kita wallahu demikian baik baik ini ada pertanyaan yang terkait dengan kerabat kita yang sudah meninggal saya tarik ke depan karena masih relevan saya 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 bacakan Pak Ustaz apakah benar kita menghadiahkan afateha dan yasin kepada orang tua yang sudah meninggal itu bid'ah atau haram karena ada Ustaz yang mengatakan bahwa hal tersebut bid'ah apakah ada hadis yang menyebutkan bahwa memberikan atau menghadiahkan afateha dan yasin kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu tergolong bid'ah saya tidak pernah menemukan satu pun dalil anda ziarah kubur lalu bacain yasin lalu bacaan fatah lalu dihadiahkan saya tidak pernah tapi anda baca Quran dimanapun tidak harus dikubur dan anda membaca otomatis orang tua anda akan dapat pahalanya meskipun tanpa dihadiahkan tapi kalau bertanya khusus menghadiahkan bacaan surat yasin al-fateha di setiap malam cuma dengan tahlilan saat kita kekuburan membacaan itu saya tidak pernah tahu dalilnya sama sekali maka saya meyakini itu jelas perbuatan bid'ah dolalah saya yakini dengan seriakin-yakinya itu bid'ah yang sesat yang Rasul perintahkan jauhi karena ada contoh dari Rasul lalu apa yang terjadi itu tadi doanya atau anda boleh menambahkan doa doa seperti ketika menyolatkan jenazah doa ini bukan hanya untuk lagi sholat jenazah saja boleh gak kita baca doa saat siaraku bagus sekali bagus sekali saya katakan karena doa orang yang ketika menyolatkan jenazah itu doa yang sangat indah sayangnya justru matisan pada gak hafal doa ini paling hafalnya cuma di depan Allahumma fillahu warham huwa afi sampai situ enggak doanya panjang anda mampu baca doa ini baca di atas kubur meminta kepada Allah dengan berdoa ini itu jauh lebih sempurna setelah tadi ziarah kubur doa selesai anda berhenti sejenak dudukkan tundukkan jangan duduk di atas nisan-nisan anda boleh sambil jongkok atau ambil sambil duduk tapi lutut anda diletakkan di tanah satu boleh duduk dengan bersilah silahkan asal jangan di nisan-nisan yang dibukti di atas kubur-kubur kemudian apa yang terjadi anda boleh berdoa dengan mangakatangan doakan ini hadis nomor 590 dan 591 buluhul marom ini doa yang sangat indah dari nabi kalau laki-laki kalau perempuan kalau laki-laki dan perempuan jenazah yang sedang kita ziarahi ini jauh lebih sempurna dibandingkan anda baca fatihah dan baca yasin karena baca fatihah baca yasin lalu seakan-akan pahalanya saya gak butuh tapi saya hadiahkan untuk ahli mayit ini belum pernah ada dalil dari nabi sama sekali wallahu aklam jadi tolong hapalkan doa nomor hadis 590 doa nomor hadis 591 supaya kita saat ziarah kubur apalagi itu orang tua kita sekerabat kita yang kita cintai doakan dengan tulus doa yang sangat indah sampai di ujung doanya ya Allah masukkan dia nanti ke dalam surga jauhkan dari azab kubur dan jauhkan dari azab neraka wallahu alam demikian baik Pak Ustad saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ada dua pertanyaan saya gabungkan Pak Ustad Bismillah Pak Ustad tadi berdasarkan bulugul marom 542 Abu Umar berdoa melalui paman Rasulullah Abbas bin Abu Motolib berarti apakah saat ini kita bisa berdoa melalui perantara Ustad atau Kiai ya Ustad itu pertanyaan pertama Pak Ustad yang kedua bisa sepanjang dia masih hidup dan diakini orang itu orang yang baik orang yang taat orang yang ikhlas yang tidak dengan mencampur adukan dengan bitnah bisa sekali contohnya seperti itu kedua baik Pak Ustad nah ini berhubungan dengan yang kedua Pak Ustad Pak Ustad ada Kiai yang menawarkan diri sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah tetapi saya kurang yakin karena Kiai ini bahkan tidak mewajibkan wanita menggunakan hijab bagaimana kiranya kita bisa mengetahui bagaimana kita sebaiknya bertawasul itu tadi yang masih hidup yang soleh kalau Anda mengatakan tidak wajib bagaimana mungkin Rasul mewajibkan Allah mewajibkan tiba-tiba Kiai tidak mewajibkan lalu mengatakan hayo sini pada berdoa melalui aku jadikan aku perantara nanti aku doakan sombong sekali orang seperti ini orang yang bertawasul kepada seseorang itu tidak pernah orang itu menawarkan diri maka zaman sekarang banyak orang berlebihan maaf para habaib kayak apa diuluk-lukannya para Kiai para ulama kayak apa diuluk-lukannya sampai apa pada antri minuman ditiupin oleh dia ini air berkah ada pula yang na'udzubillah berani menjual air doa dikatakan air berkah ini yang terjadi apa artinya sudah jadi bisnis duit jangan pernah didatangi orang seperti itu jangan pernah kita meminta doa melalui kepada orang yang seperti itu karena kalau sudah menawarkan diri berarti dia orang sombong pernah Kak Rasul menawarkan diri enggak kering kerontang Rasul tetap saja normal-normal saja tapi beliau terus minta kepada Allah beliau ingin menunjukkan kepada umatnya hayo kalau ada kekeringan kistis kok barang-barang minta tapi ada salah satu doa tadi kan sahabat karena di hari Jumat kan mustajam apalagi lah di dalam keadaan berkhutbah disitu Rasulullah salam-salam diminta untuk berdoa stop khutbahnya langsung angkat tangan tinggi-tinggi cuma satu kalimat pendek Allahumma aghizna Allahumma aghizna Allahumma aghizna tiga kali ya Allah turunkan hujan untuk kami turunkan hujan untuk kami turunkan hujan untuk kami sudah apakah tanah tadi demi Allah tadinya kami tidak melihat awan di atas kota Madinah dan di sekitar pergunungan Madinah tiba-tiba setelah selesai sholat Jum'ah awan tiba-tiba tebal langsung menawi penduduk kota Madinah seperti perisai dan hujan sepekan hujan terus-menerus sepekan itu kami tidak lihat matahari kata Anas Wallahu'alam jadi tidak perlu kita membuat membuat aturan yang tidak ada dalilnya dari Nabi salallahu'alaihi wassalam demikian Wallahu'alam Alhamdulillah saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bismillah agak panjang pertanyaan Pak Ustad saya saya bacakan Bismillah Pak Ustad bagaimana bila di masa lalu saya belum belajar agama belum paham kita pernah mempercayai hal seperti ramalan atau menganggap kejadian tertentu sebagai suatu kesalahan atau mendatangkan kuburan dan berdoa untuk dunia apakah batal keislaman saya bagaimana ibadah yang saya lakukan selama ini dan bagaimana saya untuk kembali islam apakah perlu bersyahadat saya yakin kita sekarang sudah sahadat dan itu kemajian masa lalu kalau sudah berakhir ke masa lalu dan sekarang saya sudah kembali kepada Allah dan saya sudah sahadat setiap sholat setiap sholat saya wudhu setiap saat kita bersyahadat bersyahadat di dalam dikir-kir kita bersyahadat maka tidak perlu Anda mengulangi lagi sahadatnya cukup itu sudah bagian daripada penyempurnaan dosa-dosa yang lalu Anda kecuali perbuatan itu masih baru baru aja pekan lalu kami melakukan itu dan kami tidak tahu ya Allah aku bersaksi kembali ya Allah aku bersaksi ya Allah tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar diibadahi dengan benar kecuali hanya engkau aku bersaksi ya Allah bahwasannya Muhammad adalah utusanmu Muhammad adalah hambamu dan utusanmu ya Allah maka cukup tidak perlu dipersaksikan orang banyak beda dengan murtad kalau murtad harus dipersaksikan dengan orang banyak bahwa Anda kembali kepada Islam tapi kalau pembatal Islam Anda cukup bersahadat dengan sungguh-sungguh sebagai tobat kita atas perbuatan yang lalu perbaiki jangan ulangi lagi Allah janji setelah kita temudian tidak putus asa dengan rahmat Allah dan selama kita sudah bertobat memohon kepada Allah insya Allah dosa-dosa sebanyak apapun digugurkan Wallahu'aklam demikian baik Pak Ustaz pertanyaan berikutnya Pak Ustaz Pak Ustaz kita memahami ada beberapa tempat mustazab dalam berdoa apakah ada dalil atau sunnah penjelasan tempat-tempat mustazab berdoa dan dimana saja tempat mustazab berdoa tersebut berdasarkan tuntunan yang benar Pak Ustaz karena salah satunya ada raudok ya Ustaz ada tempat-tempat kalau memang ditunjukkan oleh dalil ada waktu-waktu kalau memang ditunjukkan oleh dalil di antara tempat-tempat yang mustazah kota suci Mekah kota suci Madinah itu semua tempatnya adalah mustazab Anda di Mekah dimanapun berada di tempat-tempat ibadah di masjid di masjid dimanapun mustazab tapi ada penghususan mustazab dari tempat yang itu tidak berlaku selamanya hanya di waktu tertentu contoh ketika terjadi musim haji Mina mustazab Arofah mustazab Mustalifah mustazab Mina kembali mustazab tapi itu hanya di musim haji begitu Anda sekarang napaktilas ke sana Mina kosong cuma tenda kosong Arofah paling orang lagi tur itu pun hanya di bagian deket-deket jabal rahma kesananya kosong musdalifah kering kerontang tidak ada apa-apa lagi tinggal cuman tenda-tenda bahkan di masjid tidak ada tenda-tenda hanya itu maka tidak menjadi tempat yang mustazab ketika itu tapi ada tempat mustazab yang memang selamanya jadi mustazab diantaranya apa Anda berdoa di depan maqam Ibrahim Anda berdoa di multazam tapi tidak ada dalilnya doa mencium hajar aswat mustazab tidak ada dalilnya doa di hijri Ismail mustazab itu pun tidak ada dalilnya karena hijri Ismail berikan bagian dari ka'bah memegang-megang ka'bah meraung-raung di depan ka'bah perebutan hajar aswat tidak ada dalilnya sama sekali tentang itu maka tidak perlu kita merebutan di depan hajar aswat rebutan nyentuh ka'bah ngelus-elus ka'bah tidak penting itu tidak ada dalilnya bagaimana dengan rawbah Rasul mengatakan sesungguhnya di antara keruangan kamarku ini dengan mimbarku di masjid ini tempat taman-taman surga apa maksudnya itu adalah tempat yang Rasul selalu pakai sholat malam tiap malam termasuk di bulan Ramadhan antara rumahku kamarku dengan mimbarku di masjid mimbarnya Rasul itu adalah yang dimaksud apa namanya ada dua yang kalau tempat pengimaman itu namanya apa namanya sebuah nol susah sekali saya sampai lupa mengatakan yang dimaksud mimbar itu bukan tempat Rasul berkhutbah itu mimbar tempat Rasul berkhutbah apa zaman sekarang namanya mimbar tapi kalau Rasulullah tempat mengimami namanya mihrab nah rototul jannahnya Rasul itu adalah antara kamarnya Rasul dengan mihrab tempat Rasul biasa mengimami sholat kalau Bapak Ibu lihat itu mihrab itu sekarang sudah di depan awalnya di belakang itu yaitu sejajar dengan kamarnya Rasulullah karena memang berdampingan yang ada sedikit sekali tapi imamnya sekarang sudah bukan disitu lagi ada pun mimbar yang kayak naik untuk khutbah ke atas itu bukan rautah disitu dan rautah zaman Rasul itu kecil sekali cuman satu kamarnya Rasul cuman sekarang diperlebar sekian ratus meter persegi agar luas karena banyak orang yang berebut ingin sholat disana padahal gak ada keutamaannya cuman mengenang disitulah rautahnya Rasul yaitu taman surga setiap malam untuk sholat rautah kita di ruangan kita masing-masing semoga rautah kita di kamar kita masing-masing setiap anda jadikan sebagai tempat sholat malam itu semoga jadi rautah tul jandungan menjadi taman-taman surga untuk kita yaitu sekarang bukan taman surga tempatnya tapi tempat kita munaja tempat kita berdoa karena ada doa yang mustajab di waktu bukan tempat dan ini yang lebih banyak dan lebih baik waktu anda mau tempatnya dimana saja tapi waktu ini paling kerusian kapan waktu yang paling mustajab dari seluruh doa dari seluruh waktu di sepertiga malam akhir di akhir malam di setiap malam kenapa coba perhatikan uhti baca sahih muslim 731 kenapa waktu ini adalah waktu prime time waktu yang paling mustajab karena Allah yang menyampaikan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu bersabda Allah tabarakat wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia yaitu kira-kira sepertiga malam yang akhir dia berfirman siapa yang memohon kepadaku aku perkenankan dan siapa yang meminta kepadaku aku beri dan siapa yang memohon ampun kepadaku aku ampuni dia ini waktu ini yang paling kerusian yang anda gak boleh lewatkan dan itu tiap malam kapan adanya di sepertiga malam akhir antara jam-jam satu setengah dua terus sampai menyelang waktu subuh jangan pernah anda tinggalkan waktu prime time untuk kita sholat tahajud sholat witir dan kita munajat kita berdoa ingat tadi Allah turun ke dunia yang berdoa meminta kepada Allah Allah kabulkan doanya yang meminta kepada Allah Allah berikan permintanya yang mohon ampun pada Allah Allah ampuni ini salah satu waktu yang berlalu tiap hari kemudian kapan lagi waktu sebelum sholat wajib antara adhan dan ikhomah disitu waktu yang krusial yang rasul katakan inna sesungguhnya ad-du'a'u bainal adhan wal-iqomah layurad doa antara adhan dan ikhomah tidak pernah akan tertolak tidak tertolak Allah yang mengatakan hadis nomor seribu lima ratus sembilan puluh delapan atau sembilan tujuh sepertinya kalau enggak sembilan tujuh sembilan lapan coba ukti baca buluhul marom ya Ustaz buluhul marom saya khilaf buluhul marom sepertinya sembilan tujuh Bismillah dari Anas radiallahu dia berkata Rasulullah bersabda doa antara azan dan ikhomah tidaklah ditolak ini anda jangan lewatkan berdoa setelah azan ada waktu kobliah laksanakan ada waktu menjelang waktu ikhomah maka anda sejenak berdiri boleh duduk boleh minta kepada Allah angkat tangan anda mintalah kepada Allah ini doa yang mustajab jadi enggak usah kita mikirkan tempat-tempatnya tapi waktu kalau waktu ini dimanapun anda berada asal di waktu itu mustajab insya Allah wallahu a'lam demikian baik Pak Ustaz time berikutnya Bismillah Pak Ustaz ada orang di sosial media yang mengajak pada orang-orang yang ingin berobat melalui garam yang istilahnya rukiah barang gratis banyak yang mengaku Islam mengikutinya dan meminta dengan laris jodoh utang lunas seperti ini dan sebagainya apakah ini musrik dan batal Islamnya bagaimana pendapat Ustaz kalau meyakini itu adalah sarana yang bisa mendatangkan jodoh melunasi utang jelas musrik lah bagaimana mungkin cuman garam itulah manusia kalau ngejarnya dunia ada iklan sepoh itu hayo direbutin jelas sirik berarti kan percaya dengan apa dengan garam sedangkan rukiah tidak pernah Rasul menyebutkan dengan garam dengan apa Rasul Rukiah sudah dengan ayat-ayat Al-Quran kalau betul-betul ingin meruyah setelah keseluruhan dengan tubuh jangan dengan garam tapi dengan air yang mendidih dimasak oleh Anda setelah air itu panasnya sudah agak berkurang masukkan daun bidara setelah itu air itu Anda berdoa cukup baca fatihah satu cukup ayat kursi satu cukup al-ikhlas al-falak anas masing-masing sekali cukup suka setelah itu Anda tiupkan ke air itu jadikan sarana untuk mandi jadikan sarana untuk minum sekali itu lalu Anda munajar kepada Allah berdoa kepada Allah insya Allah semoga menghilangkan penyakit itu cara ru'yah yang benar nggak ada garam ru'yah itu nggak ada tapi memang di iklan begitu gencar karena dijual didagangkan untuk mencari duit sampai-sampai kesirikan dilakukan tolong jangan pernah percaya dengan itu masuk akal apa Anda gara-gara mandi air garam yang diruk ya kemudian jodohnya jadi lancar riskinya jadi lancar masuk akal atau tidak sama sekali tidak masuk akal tapi itulah manusia yang memang lagi mencari dunia yang belum dapat jodoh senang dengan itu iya eh koddarullah dapat jodoh pasti lebih sirik lagi nanti eh benar itu air ru'yah garam benar-benar saya tadinya yang belum punya jodoh setelah mandi langsung cespleng dapat jodoh tanpa pernah mengaitkan dengan Allah Anda sirik batal Islamnya ngeri subhanallah demi Allah ngeri tapi inilah manusia yang kadang-kadang saking tercintanya dengan dunia ingin menjadikan dunia dirai maka apapun bisa dilakukan dan satu timbul karena kebodohan jadi itu sebuah kesirikan yang sangat jelas tinggalkan wahai saudara sekalian jangan perat mau diiming-imingi dengan hal seperti itu secara akal sehat saja gak masuk akal cukup meru'yah sesuai dengan contoh Nabi s.a.w. baik Pak Ustaz dan saya lanjutkan tanya yang berikutnya Pak Ustaz Pak Ustaz Afwan saya sering minta doa kepada ibu saya dalam hal apapun ibu tolong doakan saya ya begitu Pak Ustaz jadi kalimatnya apakah harus diubah ya Pak Ustaz menjadi ibu minta doakan saya kepada Allah ya Ustaz begitu Pak Ustaz kalimatnya sama saja ibu tolong doakan saya ya semoga Allah memberikan yang terakhir berarti doakan saya ibu doa melalui kepada Allah sayanya minta melalui ibu dan memang salah satu orang yang doanya mustajab adalah ibu maka tidak mengapa Anda sering-sering minta kepada ibu doakan saya ya bu tapi jangan tiap saat tiap hari tiap itu ya jangan juga sudah ibu itu gak usah diminta udah pasti kecuali keadaan tertentu saat-saat susah saat-saat dalam keadaan krusia telpon khusus ibu tolong doakan aku ya bu dengan keluarga aku anak cucuku supaya semuanya selamat ya ibu supaya anu-anu ibu cucumu lagi sakit doakan ya bu semoga Allah memberikan kesembuhan untuk cucu untuk anakku yang seperti itu tidak mengapa jadi itu cuma sekedar bahas saja ibu doakan saya sama saja ibu tolong ya doakan aku kepada Allah sama saja singkatnya doakan saya bukan berarti kita mintanya kepada ibu lalu ibu kemudian akan mengabulkan tidak kita minta perantara ibu untuk mendoakan saya kepada Allah maka itu boleh kenapa ibu adalah orang yang insyaallah doanya mustajab tapi ibu yang mana yang solehah tentu saja bukan sekedar ibu bukan yang solehah yang mentaati Allah sebab apa salah satu syaratnya doa terkabul adalah ketika orang yang berdoa soleh dengan landasan iman dan beramal soleh coba buka surat 42 ayat 26 surat as-sura 42 ayat 26 Allah berfirman dan dia Allah akan memperkenankan mengijabah doanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahkan dikatakan Allah akan menambahkan dengan karunianya dikasih pahala dikasih karunia sempurna kalau kita doa kepada Allah syaratnya yang berdoa beriman dan beramal soleh wallahu aklam demikian baik bos ya tidak boleh terlalu sering juga ya bos tapi malah kepikiran buat ibunya mari mama doakin aku ya mau berangkat doakin saya gak perlu sekali dua kali lah di hari-hari yang kerusian seperti ayamul sayidul ayam hari jumlah ibu doakan aku ibu semoga doakan ibu itu subhanallah tapi tidak tadi jangan tiap hari tiap hari doakan bosan juga orang ibu yang sayang sama anak gak usah dimintai anak setiap hari pasti mendoakan anak-anaknya secara umum allahu alam demikian baik Pak Ustaz pertanyaan berikutnya Pak Ustaz Pak Ustaz bagaimana menasehati teman saya yang anaknya anostik percaya Tuhan tetapi tidak percaya agama padahal dahulu disekolahkan di sekolah agama apakah itu pengaruh lingkungannya Ustaz jelas lingkungan sekitar dimana dia tumbuh lingkungan sekitar dimana dia sekolah lingkungan sekitar dimana dia bergaul jelas sekali lingkungan sekitar dimana dia bekerja jelas bagaimana mungkin saya percaya dengan Allah lah kok gak mau ibadah gak mau menjalankan Islam ya anda gak percaya dengan Allah sebab ketika anda telah percaya dengan Allah berarti iman kepada Allah harus iman dengan yang lain iman kepada malaikat iman kepada kitab iman kepada para rasul iman kepada hari akhir iman kepada takdir sebagaimana kita iman kepada Allah Allah perintahkan kita ibadah berarti taati Allah ketika Allah perintah baru iman yang sempurna gak saya emang Islam tapi saya gak menjalankan saya percaya ada Allah tapi saya gak menjalankan ngawur orang sepre itu maka secara otomatis batal Islamnya kenapa karena dia sudah meninggalkan perintah Islam apalagi jangankan perintah Islam semuanya gak sholat sholat aja batal Islamnya karena tidak sholat termasuk orang yang melanggar hukum-hukum Allah nanti di poin berikutnya akan ada apa batalnya Islam ketika tidak lagi meyakini syariat Allah seperti ada sholat ditinggalkan bukan Islam lagi coba ukti baca hadis nomor 63 sahih muslim apa kata Jabir bin Abdullah ketika mendengar Rasul berjabda penghubung orang yang sudah dikatakan bukan Islam lagi Bismillah istilah kafir bagi yang meninggalkan sholat dari Jabir radiyallahu anhu katanya dia mendengar Rasulullah salallahu wasalam bersabda sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sholat ninggalin sholat saja meskipun dia puasa dia haji dia ibadah yang lain dia zakat sudah kafir sudah musyrik secara tidak langsung dia tidak mengikuti syariat Allah batal Islamnya karena meyakini cukup saya mengenal Tuhan tapi saya gak mengikuti syariat Allah batal Islamnya bagaimana mungkin orang mengenal Allah tapi tidak menjalankan perintah Allah jelas kalau begitu kan batal Islamnya orang yang seperti ini maka saudara sekalian semoga dia mati Allah nanti poin ke sembilan kita akan membahas karena orang yang batal Islamnya adalah yang berkeyakinan boleh keluar dari syariat Allah maksudnya cukup saya meyakini Islam cukup saya meyakini adanya Allah tapi saya gak mau menjalankan perintah saya gak mengikuti aturan saya gak mengikuti laturan saya gak meninggalkan larangan orang itu berarti gak mengikuti syariat batal Islamnya salah satu sebabnya apa tadi gak sholat Rasul mengatakan orang itu kafir orang itu musyrik kalau sudah berani ninggalkan sholat Wallahu'aklam demikian baik Pak Ustad ada pertanyaan terkait makam dari jamaah Pak Ustad jika sebentar Pak Ustad Pak Ustad di Bandung ada makam orang muslim berada di komplek makam orang kafir bagaimana membacakan doanya Pak Ustad orang muslim mau di komplek manapun ya itu tetap meskipun sendirian di tengah komplek orang kafir semuanya kafir tiga-tiga ada orang islam dikubur di sana ada masalah bagaimana doanya kita khususkan tadi Allahumma fillahu punya penghuni kubur Assalamualaikum ya ahlak kubur penghuni kubur yang kita tuju adalah yang muslim tadi maka tadi kalau doanya itu masih di kawasan silahkan nanti piksa lagi tadi 620 doanya secara umum Assalamualaikum ya ahlat diyar lil mu'minin wal muslimin keselamatan kejejahteraan atas muahe para penghuni penghuni kubur dari kalangan orang mu'min dan orang muslim dikhususkan tapi ketika kita sudah ziarah dan orang itu jelas kuburan siapa itu orangnya siapa dia bagaimana dulu islamnya benar-benar islam yang benar menjalankan ya meskipun urusan ada kesalahan itu urusannya Allah yang penting tidak menyukutkan Allah dan imannya benar maka saat itu kita mendoakan Assalamualaikum ya ahlal kubur antum salafuna wa nahnu bil athar yakfirullahalana walakum afiyat sudah sampai disitu jadi yang kita doakan orang islam yang ada di kuburan kita maka gak berlaku sekeliling orang-orang yang kafir itu demikian wa allahu a'lam baik Pak Ustad tanya berikutnya Pak Ustad izin bertanya apakah boleh jika saya membantu atau bersedakoh kepada orang miskin terkadang saya suka bilang kek nek tolong doakan saya ya semoga saya sehat rezeki saya lancar dan sebagainya kalau menurut saya doa seperti itu kurang elok maaf sekali lagi maaf saya tidak mengecilkan masih orang miskin anda lihat orang miskin itu sholat apa enggak imannya bener apa enggak siapa tadi yang doanya dikabul oleh Allah surat 42 ayat 26 yang beriman dan beramal sholat apa sih bukti orang beriman dan beramal sholat kalau mau lebih tegas lagi lihat surat 2 al-baqarah ayat 186 al-baqarah 186 Allah berfirman apabila ada hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku jawab aku itu sangat dekat aku akan memperkenankan doa mengijabah doa orang-orang yang berdoa jika dia berdoa apa syaratnya perhatikan ujung ayatnya paling ujungnya fal yuk minubi hendaklah orang yang berdoa itu beriman kepadaku fal yastajibuli hendaklah orang yang berdoa itu memenuhi perintahku wal yuk minubi dan beriman kepadaku la'allam yarsyudun supaya mereka nanti beruntung anda minta didoakan oleh orang miskin dia gak pernah sholat pakaiannya gak nutup aura kotor doakan ya nek masa minta didoakan orang yang tidak ibadah orang yang gak menjalankan perintah aneh maka syogjanya sudah lah kita bersoda kok-soda kok gak ada pamri apapun itu yang terbaik kalau anda mengatakan tolong doakan berarti anda punya pamri supaya didoakan kalau gak didoakan gimana kiri anggah saya gak mau doain ibu sebel ibu saya yakin besok gak ngasih lagi maka supaya tidak seperti itu sudah lah ngasih-ngasih jangan dikaitkan dengan minta didoakan cukup kita sama Allah dan minta doakan itu jangan sembarang orang kepada orang-orang soleh itu pun jangan tiap hari di saat tertentu lagi genting ada yang sakit parah ada kesusahan ada masalah rumah tangga masalah anak yang belum tahu solusinya datangi seorang alim seorang ustad yang taat yang betul-betul akhlaknya baik yang padang agak paham agama Pak Ustad tolong keluarga saya sedang terkena musibah tolong Pak Ustad doakan semoga Allah mengabulkan doa melalui Pak Ustad ini boleh jelas orangnya tapi bagaimana dengan tadi sebaiknya Ustad kalau orang itu jelas orang soleh Pak Ustad saya sodakah kepada Pak Ustad mudah-mudahan bermanfaat tapi tolong ya Pak Ustad doakan saya sekarang kalau saya sebagai Ustad diberi saya mengatakan maaf Ibu saya tidak mau doakan Ibu doa sendiri saja apa yang akan Ibu lakukan apa yang akan Bapak lakukan saya yakin gak bakal ngasih lagi besoknya ah Pak Ayah Ustad itu mah dikasih disuruh doain aja gak mau karena Anda meminta dan memberi tapi dengan pamri supaya didoakan jangan coba perhatikan ayat 8 dan ayat 9 ciri orang yang di akhirat meraih surga kalau mau lebih lengkap dari ayat 5 tapi untuk mempersingkat waktu lihat ayat 8 dan ayat 9 kenapa ada seseorang bisa masuk surga dan berada di mata air surga dengan nikmatnya apapun diberikan oleh Allah di surat 76 Ad-Dakhr ayatnya ayat 8 dan 9 ini salah satu sebab utamanya mereka dulu di dunia gak pelit suka berbagi membagi bersodakoh memberi makan kepada orang-orang miskin orang anak-anak yatim atau orang yang sedang ditawan orang yang tidak mampu bekerja karena fisik yang lemah apa yang diinginkan saat memberi perhatikan ayat 9 sesungguhnya kami memberikan bantuan kepada kamu kami bersodakoh kepada kamu itu semata-mata hanya karena Allah aku tidak butuh balasan dari kamu aku tidak meminta ucapan terima kasih apalagi tolong doakan aku aku gak minta itu tapi hanya minta kepada Allah itu yang terbaik saudara sekalian jadi didik kita adalah berlaku ikhlas berdoa-berdoa kepada Allah tapi saya yakin orang yang baik hati orang yang paham agama setiap dibantu setiap diberi dikasih sotakoh pasti akan berdoa meskipun doa itu tidak sampai terdengar Wallahu a'lab satu pertanyaan terakhir Pak Irfan sepertinya sudah mendekati waktu Maghrib baik Pak Ustaz pertanyaan terakhir Bismillah Pak Ustaz apakah kita berdosa jika tidak menasehati orang-orang di lingkungan sekitar tempat kita tinggal yang masih banyak syirik kepawang hujan atau berpendapat bahwa mau nikah dan ziarah berhari-hari ke makam wali bahkan juga suka mencelah hari apa yang harus dilakukan Ustaz dan apakah kita juga ikut berdosa di lingkungan kita seperti itu saudara sekalian menjaga diri dari kemungkaran pertama kita dulu yang jaga yang kedua kalau lihat kemungkaran tidak boleh kita diam ada tiga cara nanti bisa dilihat di hadis nomor 30 hadis nomor 40 dan 41 sahih muslim kamu kan melihat kemungkaran kamu robah dengan tenaga kamu dengan kekuatan dengan tenaga dengan kekuasaan kalau kamu nggak mampu kamu robah dengan lisan kamu nasih hati wajib sesuai kemampuan aduh tapi nasihat saya tidak mampu bahkan nanti dikasih nasihat malah takut-takut salah malah saya dimarahin malah dibenci ya sudah lihat kemungkaran seperti tadi robah dengan hati doakan minimal sekurang-kurangnya doa karena kalau tidak ada tidak ada lagi iman maka disini jangan dipiarkan sekurang-kurangnya apa kita tidak menyetujui perbuatan kesirikan itu kita tidak menyetujui lingkungan kita yang senantiasa seperti itu tapi saya berlepas diri dari itu saya hanya bisa mendoakan karena saya tidak punya kemampuan untuk menyampaikan saya tidak punya dalil-dalilnya saya tidak hafal dalil-dalilnya maka dengan doa ada pun yang mampu dengan dalil dengan nasihat yang mampu sebagai penguasa maka robah dengan kekuasaan wallahu'aklam demikian jadi nggak boleh kita membiarkan kedoliman terjadi di depan mata kita tanpa pernah ada tergetar di dalam hati kita nggak boleh mengatakan terserah lah dia-dia urusan dia dosa-dosa dia ngapain lagi gue berduli nggak boleh kita wajib ada rasa menyesal atas perbuatan seperti itu maka tadi sekurang-kurangnya berubah dengan doa yaitu dengan hati wallahu'aklam demikian saudaraku seiman sudah masuk waktu maghrib ternyata kami sudahi kajian kita semoga para keluarga dari Arja Kusuma dan Haditolannya serta semua karib kerabatnya Allah berikan kemudahan dan kelapangan dalam segala dakwah dalam segala amal ibadat dalam segala kegiatannya istiqamah di atas iman dan taqwa dan semoga para jamah sekalian tetap istiqamah di atas iman dan taqwa dan semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan khusnul khatimah mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis Subhanaka Allahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilai Alhamdulillah Billahi fisa bilil haq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh